Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel Rain Mathematic Education. Pada video kali ini, kita akan coba membuktikan apakah memang benar bahwasannya akar 2 adalah bilangan irasional. Oke, untuk membuktikannya, kita akan menggunakan pembuktian kontradiksi. Nah, dalam pembuktian kontradiksi ini, kita harus mengandaikan dulu, kita andaikan bahwasannya akar 2 berupa bilangan rasional. Nah, karena akar 2 ini berupa bilangan rasional, maka kita dapat menyatakan akar 2 sebagai bentuk pecahan. Kita tuliskan saja di sini akar 2 sama dengan X dibagi dengan Y, di mana X dan Y-nya di sini adalah elemen-elemen yang ada di dalam bilangan bulat. Kemudian, untuk Y sendiri, kita pastikan nilainya tidak sama dengan 0, dan kita asumsikan bahwasannya bentuk pecahan ini adalah bentuk yang paling sederhana. Nah, artinya apa? Artinya adalah, FPP dari X dan Y-nya pasti sama dengan 1. Oke, selanjutnya silakan teman-teman perhatikan, kalau misalkan saya punya akar 2 sama dengan X dibagi dengan Y, ketika kedua ruas ini saya kuadratkan, maka kita akan memperoleh persamaan yang baru, yaitu 2 sama dengan X kuadrat dibagi dengan Y kuadrat. Dan ini akan bernilai sama saja dengan X kuadrat sama dengan 2 dikalikan dengan Y kuadrat. Karena X kuadrat sama dengan 2Y kuadrat, atau dalam arti X kuadrat ini merupakan kelipatan dari 2, maka X kuadrat ini bisa kita pastikan dia adalah berbentuk bilangan yang genap, karena dia kelipatan dari 2, seperti itu. Kemudian, kalau misalkan kita punya X kuadratnya itu berupa bilangan genap, maka pastilah X-nya juga berupa bilangan genap. Terkait dengan pembuktiannya bagaimana, silakan teman-teman klik link video yang ada di description box ya. Oke, kita kembali ke pembahasannya. Karena X berupa bilangan genap, maka si X ini dapat kita nyatakan sebagai hasil dari kelipatan 2. Di sini saya tuliskan X sama dengan 2A, di mana A adalah sembarang elemen yang ada di dalam bilangan bulat. Berikutnya, kita kembali di persamaan yang awal. Kita tadi punya X kuadrat sama dengan 2 dikalikan dengan Y kuadrat. Nilai dari X yang ada di sini, kita substitusikan, sehingga kita akan memperoleh persamaan yang baru, yaitu 2A kuadrat sama dengan 2 dikalikan dengan Y kuadrat. Ketika kita hitung, kita akan memperoleh persamaan 4A kuadrat sama dengan 2Y kuadrat. Nah, 4 dan 2 di sini bisa kita sederhanakan. Jadi, kedua ruas kita kalikan dengan setengah, seperti itu. Sehingga nanti kita akan memperoleh persamaan yang baru, yaitu 2 dikalikan dengan A kuadrat sama dengan Y kuadrat. Karena Y kuadrat di sini dapat dinyatakan sebagai kelipatan dari 2, maka Y kuadrat di sini pastilah berupa bilangan genap. Sebagaimana yang tadi? Karena Y kuadrat berupa bilangan genap, maka nilai dari Y pastilah juga berupa bilangan yang genap. Karena tadi kita punya X-nya berupa bilangan genap dan Y-nya juga berupa bilangan genap, maka FPB-nya pasti tidak berupa angka 1, kan? Nah, dari sini terjadi kontradiksi dari asumsi pertama kita. Karena terjadi kontradiksi, maka pengandian kita harus kita ingkari, sehingga yang benar adalah akar 2 berupa bilangan irasional. Nah, pembuktian kita selesai sampai di sini. Semoga bermanfaat ya! Terima kasih.